Pelaku bullying atau perundungan siswa SMPN 2 Cimanggu Kabupaten Jelacap sempat melakukan selebrasi, selesai menyiksa temannya. Meski begitu, kini pelaku tampak murung saat diperiksa kepolisian setempat. Hal itu tampak dari foto pelaku yang beredar di sejumlah media sosial. Pelaku yang diketahui berinisial MK itu tampak sedih dalam foto. Kemudian dalam foto tersebut, ia tampak mengenakan jaket hitam dan peci hitam serta sarung. Pakaian tersebut sama seperti yang dikenakan oleh MK dalam video penangkapannya. MK sendiri tampak sedang duduk di sebuah ruangan yang diduga merupakan kantor polisi. Diketapi sebelumnya, bawa viral sebuah video di media sosial yang perlihatkan siswa SMP yang menyiksa temannya sendiri. Dalam video selama 4 menit 15 detik itu pun merekam penganean yang dilakukan oleh pelaku. Dimana pelaku melakukan tindakan keji kepada korban dengan menyerat, memukul, dan menginjak korban. Dalam video, pelaku pun menantang siapapun yang mencoba untuk melarainya. Kemudian di akhir video keji itu, tampak pelaku sempat melakukan selebrasi selesai menyiksa korban. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!